Bang, kenapa angkatan laut nggak buat pangkalan di reverse mountain? Kalau serius mau nanggepin bajak laut Ruki? Oke, jadi penjelasan di dalam cerita nggak ada Jadi kita jawabnya pakai headcanon saja Dan kita akan mencoba membahas dari sudut pandang di dalam dunia One Piece-nya ya Bukan, oh udah maunya kayak gitu, yaudah kayak gitu Makanya kita jawab dengan headcanon Tapi mengenai pangkalan angkatan laut di reverse mountain itu sebenarnya ada loh Bukan di reverse mountain-nya, tapi di dekat reverse mountain Kalau di East Blue, ada pangkalan angkatan laut di Locktown Yang 2 tahun lalu itu dijaga oleh smoker Dan keberadaan angkatan laut yang ada di sini itu sudah cukup untuk menghalang para Ruki Luffy bisa lolos ya, karena dia tokoh utamanya cuy ya Kalau misalnya One Piece ini ceritanya adalah tentang angkatan laut Ya yang diperlihatkan adalah keberhasilan angkatan laut menghabiskan, menghancurkan banyak bajak laut Tapi berhubung ceritanya ya, tokoh utamanya bajak laut Ya dibuatlah angkatan laut ini lebih beruntung ataupun terkadang lebih unggul dari para angkatan laut Kemudian kita kembali lagi ke keberadaan lockdown ini ya Locktown di East Blue ini cuy sebagai pangkalan angkatan laut Nggak menutup kemungkinan di ketiga lautan yang lain juga ada tempat kayak gini Yaitu pangkalan angkatan laut di dekat reverse mountain Jadi mereka nggak harus nih berkumpul di reverse mountain Cukup pasang pangkalan di dekat pintu masuk saja Mereka udah masing-masing ngurus wilayahnya sendiri Ya smoker ngurus yang di East Blue, yang di West Blue, yang ngurus yang di West Blue South Blue ya di West Blue, North Blue ya di North Blue gitu Kemudian kalaupun mereka pasang nih ya di pintu keluarnya yang ada di twin cap gitu Yang ada labunnya itu Tentunya ini membutuhkan yang namanya sumber daya Sumber daya personil angkatan laut itu kan bukannya nggak terbatas ya Buktinya sekarang aja mereka kerepotan cuy Saking kurangnya sumber daya itu mereka sampai mengerahkan prajurit kroco buat nangkep Mihawk Begitu juga waktu mau nangkep Weevil ya di Sping Island gitu Sampai akhirnya mereka manggil Green Bull ya barulah si Weevil di kalahkan oleh Green Bull dan dibawa ya Jadi otomatis butuh sumber daya Belum lagi yang namanya bajak laut itu kan nggak cuma dari keempat lautan aja Ada yang emang udah ada di Green Line, ada yang di Paradise, ada yang di New World Kemudian nggak semua kapal yang lewat reverse mountain ini adalah kapal angkatan laut Eh sorry, kapal bajak laut Bisa aja kapal angkatan laut, bisa aja kapal world government, bisa aja kapal pedagang ya kan Kemudian ada alasan kenapa Green Line itu disebutkan sebagai kuburan para bajak laut Kenapa? Salah satunya ya tentunya karena keberadaan angkatan laut Juga pihak-pihak yang membantu seperti si Jibukai kala itu dan juga mungkin ya Yongko ya Yongko yang secara tidak langsung membantu penanganan para bajak laut-bajak laut yang ruki ini Kondisi cuaca di Green Line itu juga bisa merupakan musuh dari para bajak laut yang masih pemula cuy Jadi tanpa para angkatan laut harus masang di reverse mountain Para bajak laut yang tidak mendapatkan plot armor ini Justru menuju ke kematian mereka sendiri ketika mereka masuk ke Green Line Jadi itu sih beberapa headcanon yang kepikiran tentang kenapa sih nggak pasang yang bener-bener Plek di pintu masuk reverse mountain disini atau pasang di twin cap aja gitu ya Kalian mungkin yang punya headcanon sendiri silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!